Halo semuanya, selamat datang di channel Iban dan gue mau minta maaf karena sudah lama sekali tidak upload tidak upload, kurang lebih udah mungkin 6 bulan apa, oke itu belumnya 6 bulan oke gue terakhir upload itu mungkin Februari atau Maret terus sekarang udah Agustus, udah mau September lagi nih udah 20an dan itu dikarenakan karena setelah gue resen itu, ya syukur Alhamdulillah puji Tuhan bahwa gue masih diberikan proyek oleh teman-teman ataupun oleh kenalan-kenalan gue lainnya nah di video ini jadi gue pengen nge-share aja keluh kesah ataupun kendala-kendala yang dialami ketika gue sudah membuka usaha kontraktor sendiri jadi ini bukan video motivasi, lebih ke video sharing pengalaman gue jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan hal yang sama dan punya pendapat silahkan berkomentar di bawah tapi yang gue bisa pastikan ini bukan video, motivasi, oke jadi kalau misalkan teman-teman cari motivasi di video ini bisa langsung di stop dari sekarang oke, jadi setelah gue resign, kan gue dapet proyek salah satu kendala yang gue alami adalah sulitnya memilih tukang kenapa sulit? karena begini, jadi tukang itu dibagi ada dua yang satu itu ada tukang borongan, ada tukang harian keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing mungkin disini gue akan menjelaskan secara singkat aja kalau misalkan tukang borongan ketika teman-teman punya proyek dan dia sedang mengerjakan proyek lain jadi gak bisa mengerjakan proyek teman-teman sedangkan kalau misalkan proyek kan pasti deadline dari owner udah ada jadi kita dikasih tau deadline tanggal sekian, bisa gak? jadi kalau misalkan ketika kita sudah dikasih deadline tersebut kemudian kita sudah menghubungi tukang borongan dan ternyata dia tidak ada timnya jadi karena lagi dibuat proyek lain, ya otomatis kita harus mencari tim lain harus mencari tukang borongan yang lain nah, untuk mencari tukang borongan yang lain itu sangat-sangat sulit cari yang bagus, yang pintar ngomong soalnya kebanyakan, mohon maaf kalau misalkan tukang itu ngomongnya itu gak semuanya bagus gitu loh dari SPOK aja itu udah kadang-kadang itu udah pelok gitu loh jadi kesulitan pertama adalah ketika nyari tukang borongan adalah yang komunikasinya baik dan pekerjaannya juga bagus dan tepat waktu dan sebagainya dan lain-lain nah, kalau misalkan tukang harian kalau misalkan tukang harian kesulitannya adalah ketika proyek ketika teman-teman lagi gak ada proyek itu tuh duit akan keluar terus harian akan bayar dia segala macem tapi gak ada kerjaan nah, itu kendala kalau misalkan teman-teman menggunakan apa namanya tukang harian kalau misalkan teman-teman lagi gak ada proyek ya teman-teman ngasih ke dia ngasih harian terus ke dia kalau misalkan gak ya kalau misalkan teman-teman gak bayar harian ke dia otomatis dia akan pindah ke mandor borongan yang sedang ada proyek dimana kalau misalkan dia udah lari kesana yaudah teman-teman tiba-tiba butuh sesuatu panggil dia ya pasti gak bisa karena dia posisinya dibayar oleh si mandor borongan bukan dibayar oleh oleh kita oleh si kontraktornya itu adalah kendala pertama yang terjadi di gue jadi ketika gue udah dapet proyek deadline sekian ternyata tukang borongannya itu ya entah gak ada tim karena lain ngerjain di tempat lain bahkan ada yang ngerjain lagi di luar kota luar pulau bahkan waduh udah itu udah rada pusing karena sebelumnya udah pernah ngerjain sama dia ngomongnya itu cara komunikasi lumayan bagus pokoknya cocok cuman dia lagi keluar pulau ya mau gimana pasti harus cari tim lain nah ngeraba-raba tukang borongan itu yang kendalanya sangat nah sekalian gue pengen cerita waktu itu kan ini sesimpel ini sesimpel bongkaran jadi kalau misalkan teman-teman kerja di mal itu kan dia detenan nih misalkan kemarin tuh toko sepatu lah toko sepatu tuh ada ngebongkar kemudian jadi posisinya itu sewanya sudah habis tenan tersebut sewa dengan mal sudah habis kemudian mau dibongkar ke posisi awal atau istilahnya kalau teman-teman sering dengar adalah bear lah dibongkar bear kemudian untuk tempat tersebut disewakan oleh mal ke tenan lain tenan selanjutnya nah waktu itu tim borongan gue tim borongan bongkaran yang biasa gue pakai sedang mengerjakan bongkaran di tempat lain nah jadi kan gue ngeraba-raba nih begitu udah dapet yaudah nih udah harga udah di dilan terus dia gitu jalan lah DP kemudian dia mulai kerja waktunya itu kurang lebih dikasih adalah 2 minggu apa 3 minggu gitu gue lupa jalan lah sehari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari dan sampai seminggu sampai seminggu sisanya jadi gue lupa tuh jalannya 2 minggu apa 3 minggu tapi anggaplah kita ini jalan 2 minggu kemudian setelah jalan seminggu gue liat bukan seminggu bahkan hamin 4 hamin 3 dari jadwal yang sudah diberikan mal gue ngerasa ini kok lambat sekali ini ya progresnya tuh lambat sekali nah disitu pokoknya tiap hari tuh gue selalu nanya dia kan pak ini gimana progresnya kok belum ada mau nya belum 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 secara apa namanya secara penglihatan gue itu tuh sangat-sangat gak bisa selesai dalam waktu 2-3 hari ke depan dimana deadline mall gak bisa mundur terus udah gitu akhirnya dengan kendala tersebut gue otomatis harus memikirkan cara untuk mencari solusinya betul dong itu udah ada masalah nih udah sisa 3 hari tapi progresnya kok gak ada akhirnya solusinya adalah gue cari orang harian waduh maksudnya begini ini kan besti sampat hari terus kayak ducting tuh belum dibongkar ceiling belum dibongkar ini tuh ini tuh jadi gue sampai menghubungi tukang furniture gue tukang furniture gue gue tanya pak ada gak yang bisa ngebantuin gak usah ada skillnya pokoknya ngebantuin beres-beres lah karena ini posisinya puing-puing tuh belum dikarungin karena kalau misalkan mall itu kan puing-puing dimasukin ke karung karungnya ditaruh ke loading dock loading dock baru ke mobil buang puing gitu kan jalurnya nah tapi dalam proses tersebut tuh sangat pusing untuk nyari orangnya buset gimana gue kayak mau hubungi sampai 3-4 orang ada gak yang bisa ngebantuin ada gak yang bisa ngebantuin dan akhirnya gue ketemu yang tadi orang furniture tadi dia tuh adalah pokoknya kayak anak muda-anak muda kayak masih 17-18 tahun yang memang tidak ada skill dan ngebantuin nyerokin aja nyerokin puing ramik puing siling puing holo pokoknya diserok-serokin masukin ke karung itu gue sampai bayar 5-6 orang kalau gak salah dan seharinya itu udah karena gue harian dan lembur itu hitungnya 2 hari itu tuh udah 2 jutaan sendiri lah anggaplah 2 juta nah kendala-kendala seperti itu yang sangat merepotkan gue karena tim bongkaran yang biasa gue pakai itu sedang mengerjakan di proyek lain cuman tapi kan mau gimana kan karena kan gue sistemnya borongan kalau misalkan baik lagi yang tadi cerita gue awal kalau misalkan lagi tim borongan itu lagi ada proyek tempat lain ya otomatis gue harus cari tim borongan lain gitu dong wah disitu gue udah pusing gue deh amin 3 amin 4 belum kelar gue nyari orang telepon sana sini untungnya ketemu jadi malam itu langsung ditambah 6 orang dan duitnya udah pasti duit dari motong keuntungan gue jadi misalkan keuntungan gue udah 5 juta motong 3 juta contohnya seperti itu nah dari cerita ini buat teman-teman yang sedang merintis juga seperti gue gue juga sudah gue juga masih merintis itu akan jadi hal umum yang terjadi kalau misalkan teman-teman cari orang borongan yang belum kenal jadi bisa istilahnya over budget dan itu kan kita gak mungkin pencas ke klien karena klien kan taunya oh yaudah terima jadi ini borongan bongkaran sekian 12 juta misalkan enggak belah seperti itu nah itu adalah cerita pertama gue mengenai sulitnya mencari tim borongan yang cocok mulai dari komunikasinya mulai dari cara bekerjanya mulai dari wah banyak deh terus bahkan waktu itu yang tim bongkaran gue waktu itu tuh sampai kan gue komplain pak ini gimana udah 3 hari 4 hari begini gak ada progresnya dan sebagainya terus lu tau gak jawaban dia jawabannya ini sangat masanya dia bilang begini pak ini kan jadwal dari awal bapak udah tentuin saya juga sudah bisa menyanggupi dengan deadline tersebut bapak gak usah nyari gak usah repot-repot nyari orang saya pasti kelarin pak saya pasti kelarin gimana pun itu caranya saya pasti kelarin saya tuh bukan anak kecil saya pasti kelarin untuk kerjaan wah asur selamat bisa-bisanya gitu dia sampe bilang gak pengen cari orang saya bukan anak kecil kayak anak kecil yang disuruh-suruh kalau misalkan saya dari awal bilang menyanggupi pasti bisa cuman dari progres hamil 3 harinya itu menurut sudut pandang gue yang kurang lebih 5 tahun di kontraktor ya walaupun memang baru 5 tahun tapi sangat gak make sense gitu loh aduh dia tuh kayak ngegampangin apa gimana tapi dia sampe bilang terus kalo misalkan dia bilang kegini ke gue terus kalo misalkan ini bapak ini udah nyawa orang terus dia gitu kerjaannya udah keluar kan jadi saya gak bisa ngebuktiin gitu bahasanya saya gak bisa ngebuktiin dong bahwa saya menyanggupi enggaknya wah brengsek brengsek maksud gue dari 3 minggu itu kalo lu mau ngebuktiin yaudah 2 minggu lu kelarin itu namanya pembuktian bukan di akhir bukan di akhir-akhir yang udah mepet hamin 3 terus lu bilang ntar saya bukti yang pasti bisa pasti bisa kan saya sudah menyanggupi ntar ini kalo misalkan udah hamin 3 terus bapak nambah orang kan saya jadi gak bisa ngasih liat hasilnya saya seperti apa wah bangsa 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 maksud gue kalo misalkan lu mau memberikan apa hasil yang maksimal yang menurut lu maksimal udah lu 2 minggu udah lu kelarin gitu atau dari 2 minggu waktu 10 hari lu kelarin itu baru lu membuktikan gitu bahwa lu punya kualitas gitu wah sangat sangat wadididiu wadididiu nah itu dan dan banyak kejadian-kejadian konyol-konyol tukang seperti itu banyak dan itu memakan tenaga dan waktu dan energi untuk menyelesaikan problem tersebut maka dari itu kenapa gue sudah jarang upload ini gue cerita begini aja tuh gue ingat-ingatnya lagi tuh kesel banget ya adah itu dia cerita pertama yang gue alami sebagai kontraktor freelance freelance yang gue alami dan itu terjadi gak cuman dibongkaran ada di tim listrik apa di tim gypsum yang hasil komponannya jelek terus udah gitu aduh aduh banyak kalau misalkan nyari orang susah nyari orang nyari tukang nyari burongan nyari mandor susah setengah mati sama kayak kalau misalkan ngantor pun gue rasa kalau misalkan bos-bos yang udah punya kantor gue rasa nyari karyawan sih pasti sulit sih kemarin ada lucu lagi ini agak ngegosip ya sorry ya kalau misalkan lo nonton tapi ini terlalu cuaks cuaks jadi itu di kantor rumah gue tuh ada pegawai baru ada pegawai baru pengalamannya ditulis tuh sudah 4 tahun kalau gak salah udah 4 tahun dan udah 5-6 perusahaan terus udah gitu dia ngisi bikin gambar kerja sorry kalau ngisi dia bikin gambar kerja lemari terus dia bikin gambar kerja lemari ukurannya itu adalah puluhan ribu jadi maksudnya nih ini maksudnya kalau gue pintu nih pintu kan 90 cm lo mau jadiin milik itu jadi 900 tapi ukuran dia tuh 90 ribu sangat ca maksudnya dia pakai dimensi apa gitu bawahnya milimeter apa nanometer maksudnya itu kan logikanya aja gitu loh maksudnya kan sebelum dikasih sebelum dibuat produksi sebelum diturunin ke tukang kan di review dulu gitu loh maksudnya dia baca-baca lagi ada gak nih informasi yang aneh terus sesimpel ukurannya fontnya kekecilan apa enggak dengan ukuran kertas A3 atau misalnya kertasnya A4 atau kalau misalnya memang perlu lu coret-coret aja langsung biar tau skalanya kan skala si ukuran itu udah pas atau belum cuman yang sangat wadididiu kan pengalamannya dia kan sudah 4 tahun sudah 4 tahun dan melewati banyak perusahaan gitu kenapa pintu lebarnya 90 ribu itu apa satuannya satuannya apa 90 ribu oh my god itu lucu banget sih ya ampun ya ampun ya ampun nah itu salah satu kalau misalnya udah jadi bos sulitnya mencari orang tapi karena dia itu bawahnya dia pokoknya punya supervisernya lah bukan supervisor jadi dia pokoknya ada PIC atau project atasnya dia yang bagian ngecekin nah gitu jadi ketika dicek lolo 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 kok pintu 90 ribu satuannya 92 ribu itu kalau dimeterin adalah 90 meter gitu loh kecuali kalau bikinnya yang apa hotel apa mall itu dua satuannya pasti pakai meter pakai milimeter kan terlalu panjang gitu biasa pakai meter lucu dah licu kemudian cerita berikutnya yang gue alami kendala sebagai kontraktor freelance adalah mengenai pembayaran pembayaran ngadet 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 proyek sudah selesai pembayarannya dua bulan baru cair mending kalau cuma satu dua juta ini sampai tiga puluh mandek dua bulan istilahnya temen lu nih ada pinjem duit bro pinjem dong tiga puluh juta gue balikin dua bulan lebih juga belum lunas my god dan pembayarannya gak cuman sekali ini ini udah gue lalui dua tiga kali jadi mungkin gue sudah berpikir mungkin ini adalah hal yang lazim ngadet pembayaran gitu kan yang gue ngeliat si youtube bro don bro don sama pemerintah itu kan juga kagak dibayar-bayar kan sampai dihutangin gitu-gitu gak tau mungkin dari pusatnya udah turun cuman dari si perusahaan tersebut ke vendornya kagak turun kayaknya sih gitu kalau gue denger-dengar sekilas dari si bro don tersebut dan maksudnya itu sudah mulai gue rasakan proyek udah kelar dan proyek tersebut itu bukan pekerjaan furniture jadi ya tidak ada tidak ada pretensinya gak ada yang bisa di apa ini gak ada yang bisa dijadikan perapian-perapian itu gak ada karena pekerjaan ya bongkaran jadi bongkaran gue ada cukup banyak salah satunya itu bongkaran dan perapian di rukopik itu tiga lantai memang perapian itu banyak banget sampai tambah jipsum sampai ngecat ulang ini itu sampai bikin pintu aluminium baru itu aja udah 10 juta sendiri gitu kan oke udah kelar kalau bongkaran itu kelarnya adalah serah terima dengan mall dengan mall atau dengan pempunya ruko, dengan developer ini sudah serah terima sudah dicek bareng-bareng oke ini perapian ini sudah selesai lantai sudah bersih, dinding sudah dicat ulang, siling tidak ada yang bolong-bolong bahkan lampu, lampu itu gue udah beliin baru pintu aluminium gue sudah beliin baru juga Udah, tanda tangan serah terima Nah, dari situ Pelunasannya 3 bulan 2 bulan ini belum lunas Ini awal September 3 bulan Katanya sih mau dilunasin Tapi gak tau deh Udah lunas apa blok Gue sempat nanya Waktu itu Bu, kendalanya dimana sih kok lama Pelunasannya Maksudnya kan saya sudah serah terima Gitu loh Ini kan cuma bongkaran dan perapihan Kecuali furniture Kalau furniture ya bisa buat retensi Misalkan ada Engselnya kurang Engselnya udah longgar Dan sebagainya Nah, itu gue akan garansiin dengan gratis Jadi tukang tersebut akan balik lagi Nah, ini kan cuma bongkaran Cuma perapihan Udah disalah terima Sudah tanda tangan Juga mendeveloper gitu loh Gak ada yang bisa diretensiin Jadi seharusnya ya langsung lunas dong Terus Dia ada tiga nih Owner Owner Designer Designer Gua Nah, desain tersebut Yang ngakunya Design and build Gua Jadi Subconnya si desainer Jadi, gua tidak ada berhubungan langsung dengan owner Paham ya Paham ya Sehingga Owner pun Bayar ke desainer Design and build Design and build Bayar ke gua Nah, sama ini juga kerjaan bongkaran juga nih Kerjaan bongkaran Kebongkaran di PIM Waktu itu Kebongkaran di PIM Itu sudah serah terima Udah kelar bongkaran Dan serah terima Oh ya, by the way Jadi Tadi gua udah bilang apa belum ya Gua lupa Pokoknya pembayaran itu Dari owner ke desainer Dari desainer Ke gua Jadi gua menerima pembayaran Dari desainer Bukan dari gua ke owner Jadi harga gua Pasti dinaikin sama desainer Untuk owner Karena desainer kan Ngakunya desain and build Paham ya Ini jari gua dari tadi Cocok kok Gua sudah Fokus untuk menggeser jari gua Nah, posisinya Ini kan sudah Serah terima Memol Gua udah serah terima Memol Terus dari itu Gua minta pelunasan Ini udah tanda tangan Tanda tangan sama mal Gua minta pelunasan Cairnya juga lama Sampai Cuman gak selama yang 3 bulan juga sih Karena ini pekerjaan kecil kan Gak segede yang dipikir Pelunasannya itu Seminggu Udah gua mintain Terus tapi gak dibayar-bayar Terus gua tanya Kenapa Kenapa lamanya Tapi alesan si desainer Karena dia belum dibayar oleh Owner Nah, maksud gua begini Paham gak? Permasalahannya disini adalah Gua adalah Subconnya si desainer Jadi, kalau misalkan Desainer ini Belum dibayar oleh Owner Si desainer ini Tetap harus Bayar ke Subnya gitu loh Kenapa jadi gua harus Yang ngendok Modal gua jadi Hilang sama Dan operasional segala macam Gua jadi hilang Karena kan Gua dibayar sama desainer Desainer tersebut Dibayar oleh owner Kalau misalkan si owner itu Belum bayar ke desainer Seharusnya desainer tersebut Lunasin semua Tagihan ke vendor Gitu loh Entah ke gua Misalkan dia ada ke Supplier kaca Ada supplier keramik Ya kan gak mungkin Ada toko bangunan Misalkan Ini desain and build Terus udah gitu Beli dong keramik 100 dus Terus udah gitu Bayarnya 3 bulan Kan gak mungkin gitu loh Masa toko Nalangin 100 dus Sekali 200 ribu Udah berapa? 20 juta Masa nalangin 20 juta Selama 3 bulan Kan gak mungkin Pasti si desainer tersebut Bayar tersebut dong Ke vendornya Sama Istilahnya disini Gua vendor Sebagai vendor bongkaran Ya kenapa jadi gua yang Nungguin Pembayaran dia ke owner Gitu loh Harusnya yang minus Itu adalah si desainer Karena jatuhnya Desainer tersebut Adalah Desain and build Aduh Elah Bener gak? Coba menurut teman-teman Pemikiran gua bener gak? Harusnya si desainer tersebut Yang minus gitu loh Jadi dia Tanggung jawab dia Adalah untuk melunasi Bayaran-bayaran Ke banyak vendor Bukan jadi vendor Yang ditelantarkan Dibayarnya Sampai sebulan Sebenernya gak sampai sebulan sih Tapi udah lunas sekarang Pokoknya intinya Ini kan serah terima Amal-amal udah Ya harusnya Dilunasin dong Udah ke vendor Misalkan dia beli keramik Beli apa Itu kan juga pasti harus Dilunasin juga Nah Si desainernya ini Yang harusnya Yang minus Maksud gua seperti itu Cuman gua gak tau nih Barangkali Pemikiran gua Salah Bisa jadi juga Coba mungkin barangkali Teman-teman udah ada yang kerja 10 tahun Atau 15 tahun Kan gua baru 5 tahun nih Mungkin yang 10 tahun 15 tahun 20 tahun Atau lebih Mungkin bisa cerita Kalau misalkan teman-teman Berdiri sebagai Desain and build Ke vendornya itu Apakah Nahan bayaran Selama 3 bulan gitu Atau gak Atau ya langsung lunas Ketika barang datang Lunas Ketika kerjaan selesai Lunas Gitu Oke Kayaknya itu dulu aja Video kali ini Kalau misalkan teman-teman Yang punya cerita menarik Mau di-share Boleh tulis di kolom komentar Kalau menarik Ntar gua akan up juga jadi video Mungkin gua akan kasih opini-opini gua Atau mungkin jadi short Video Youtube dan sebagainya Ini udah juga udah 27 menitan Ntar mungkin di-cut Jadi 20 menitan Takutnya bosan Kalau kepanjangan Oke Jadi itu aja cerita Pengalaman gua Sebagai kontraktor freelance Setelah gua Resign dari kantor Thank you yang udah dengerin Bye-bye